Masih dari Situbondo, kali ini mengenai penambahan dapil. Penambahan dan perubahan daerah pilihan atau dapil juga terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Sebelumnya, dapil di Kota Santri sebanyak 6 dapil, namun saat ini bertambah menjadi 7 dapil. Dengan adanya penambahan dan perubahan dapil itu diharap dapat diterima oleh partai politik. Sejak diturunkannya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 6 KPU Banyungi Situbondo mulai memetakkan dan mensosialisasikan peraturan baru tersebut. Sebab diketahui, di Kabupaten Situbondo sebelumnya ada sebanyak 6 dapil dari 14 kecamatan yang ada. Namun, untuk memilu legislatif di tahun 2024 bertambah 1 dapil sehingga saat ini Situbondo menjadi 7 dapil. Iwan Soryadi selaku Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Situbondo mengatakan penambahan dapil dalam pemilu legislatif pada tahun 2024 mendatang diberlakukan sejak turunnya PKPU No. 6 Halaman 98 yang telah diatur oleh KPU Pusat. Pihaknya juga menyebutkan bahwa aturan PKPU yang baru ini sudah dilakukan pembahasan oleh KPU dengan anggota Dewan Pusat. Sehingga KPU Situbondo sebagai penyelenggara bertugas untuk melakukan sosialisasi terkait aturan baru tersebut. Dengan adanya penambahan dapil dan peraturan baru itu, diarah seluruh partai politik yang ada di Situbondo mau menerimanya. Kalau pemilu 2024, Situbondo ada perubahan dapil. Perubahan dapil itu bertambah dari 6 dapil menjadi 7 dapil. Berdasarkan PKPU yang sudah terbit yaitu PKPU No. 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu tahun 2020. Dari Situbondo, Jawa Timur, Kairul Raman, Nasional TV melaporkan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur.